Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Rektor yang saya hormati, para Wakil Rektor yang saya hormati, semua anggota Senat yang Nurun Sewu Kulom Budenapal. Semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, sehat dan sempat, sehingga kita bisa bersama-sama bertolabul ilmi di majlis yang insya Allah penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita hatulkan pada junjungan kita Nabi Hakung Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Semoga kita semua kelak di yaumil kiamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimahkumullah, pada kesempatan ini saya ingin mengutip surat al-Baqarah ayat 124 yang saya pandang relevan karena ini bulan dul hijjah, hari ini kebetulan tanggal 8 tidak lepas dari cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Saya akan bacakan surat al-Baqarah ayat 124. A'udhu billahi minas syaitanir wajim wa'idib tala ibrahi ma rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun qala inni ja'ilu kalinnasi imama qala wa min zuriyyati qala layanalu ahdil zalimin. Dawuhnya Allah di ayat ini mungkin bisa menjadi salah satu motivasi bagi kita di dalam menjalani segenap tugas yang diamanahkan kepada kita. Allah sampaikan wa'idib tala ibrahim, ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji, robuhu oleh Tuhannya, oleh Allah. Bapak-Ibu di dalam kitab-kitab tafsir itu disampaikan al-ibtilak maknanya al-ikhtibal. Ujian adalah cara untuk mengetahui sesuatu. Artinya emas ini bisa dikatakan emas kalau sudah diuji. Jadi pengujian di sini adalah dalam rangka untuk mengetahui sesuatu. Dalam konteks Nabi Ibrahim, ujiannya berupa taklif, beban melakukan atau meninggalkan sesuatu karena Allah. Sebenarnya kita juga sebagai mana Nabi Ibrahim, kita juga diberikan imtilak atau ikhtibal. Kita itu diuji oleh Allah. Ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan kalau kita lihat dalam sisi kita sebagai manusia. Tapi kalau kita lihat sisinya hakikatnya min Allah, tidak ada ujian yang jelek. Ujian yang jelek itu karena sudut pandang kita, bukan ujian itu sendiri. Karena ujian hakikatnya min Allah pasti baik. Kalau kita dikasih sakit, sakit itu ujian. Dari Allah itu baik. Dari kita atau gantung karena Allah juga ingin mengetahui seberapa besar kekuatan kita melakukan apa yang diujikan oleh Allah tersebut. Sehingga imtilak atau ikhtibah ini tidak perlu bagi kita kemudian untuk kita jauhi sejauh-jauhnya. Kita tinggal terima saja. Apalagi kalau kita lihat kontak Nabi Ibrahim. Yang paling relevan saat ini, Nabi Ibrahim itu kan berdoa. Nah, saya tidak tahu kalau pajen kan doa dikabulkan langsung diuji mau tidak ini. Nah, jadi dikisahkan di surat as-safat itu mulai ayat 100, Allah sampaikan. Nabi Ibrahim itu kan doa. Ya Allah, ya Tuhanku, saya mohon berikanlah saya anak sholih. Nah, ini doa. Dikabulkan oleh Allah. Kemudian kami beri kabar kembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang sangat santun. Yaitu Ismail. Doa dikabulkan, tapi untuk diuji dengan ujian yang berat. Dilanjutkan di surat as-safat tersebut. Sesudah doa dikabulkan, maka Bapak Ibu ketika jenengan mempunyai cita-cita, dan dikabulkan. Ingat, dibalik ketercapaian cita-cita, hampir dipastikan Anda akan diuji. Hampir dipastikan. Dengan ujian apa? Biasanya kalau diberikan kenikmatan, ujian berikutnya adalah kesulitan. Kita akan diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan. Ketika kita tercapai cita-citanya, Alhamdulillah saya cita-cita begini. Dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim pengen punya anak yang soleh, dikasih. Tapi, ternyata anak soleh itulah yang nanti jadi ujian bagi Nabi Ibrahim. Jadi kalau panjang dengan dikasih jabatan, kemudian jabatan itu jadi ujian, ya memang tradisi Allah begitu. Minta anak soleh, anak soleh hanya malah jadi ujian. Minta istri cantik, istri cantik malah jadi ujian. Minta uang banyak, eh ternyata uang banyak itu jadi ujian. Maka dulu saya pernah baca satu literatur, ini urusan nikah ya sebenarnya, ini minggu dikit lah, enggak apa-apa. Kalau orang nikah karena hartanya, maka dia akan diuji oleh Allah dengan harta itu. Jadi mungkin dia punya pasangan yang kaya, tapi kebetulan pasangannya pelit. Sebagaimana Hindun menikah dengan Abu Subyat. Kalau dia menikah karena tampan atau cantiknya, maka dia akan diuji dengan itu. Jadi artinya, apa yang kita dapati, besok akan menjadi ujian. Ini tradisi Allah begitu. Paling tidak kita bisa melihat dari ayat yang kita sebutkan tadi. Jadi Nabi Ibrahim diuji dengan anaknya. Ketiga, anaknya ini sudah mendekati umur bisa diajak komunikasi. Ada yang menyebutnya 7 tahun, ada yang menyebutnya 15 tahun, ada yang menyebutnya 12 tahun. Wallahu alam, kita enggak tahu pasti. Itu semua penafsiran para ulama boleh menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kala ya bunaya inni alfil manam, wahai anakku, kata Ibrahim, sesungguhnya saya melihat dalam mimpiku. Anni adbahuka, bahwa saya menyembelihmu. Fangdul ma'adatau. Ini ujian yang luar biasa. Apa pendapatmu, wahai anakku? Wah ini kita bisa mengambil hikmah banyak dari ini. Panjendengan sebagai pemimpin, orang yang diberhasilkan oleh Allah untuk mencapai tujuan tertentu. Ingat, Allah pasti menguji Panjendengan dengan cara Allah. Tapi yang jelas Allah pasti menguji. Siapapun dia, mau setinggi apapun level Anda, pasti Allah akan menguji. Itu sudah pasti. Nah ujian kepada Nabi Ibrahim, pertama adalah informasi yang tidak biasa. Yang kemudian butuh validasi dan verifikasi. Nah kalau jendengan, namun saya bukir, sebagian orang itu kan hancur karena pembisik. Kita tahu banyak pemimpin-pemimpin bagus, tapi pembisiknya jelek. Informasinya palsu. Apa yang terjadi? Hancur dia. Binasah dia. Maka kisah Nabi Ibrahim ini mestinya memberi inspirasi kepada kita. Ketika beliau bermimpi, beliau itu mikir, saya itu Nabi, yang mimpi mestinya benar. Tapi perlu saya validasi. Perlu saya verifikasi. Kalau mimpi kalau jendengan tidak usah divalidasi. Tidak usah. Kalau jendengan yang mimpi 90 persen banyak salahnya. Kalau saya Pak jendengan itu mimpinya banyak botongnya lah, banyak ada benarnya. Tapi kalau Nabi, 100 persen benar. Cuma beliau memang mengajarkan kepada kita tentang validasi. Nah yolah Bapak Ibu, kita biasakan validasi, verifikasi. Bahasa agamanya ini fatabayanu, fatathabatu. Adatabayun, adatathabut. Karena betapa banyak pengambil keputusan yang ngambil keputusan salah, bukan karena keinginan dia salah, tapi karena informasi yang salah. Padahal kita tahu, ketika kita mengambil informasi yang salah, maka dosa yang menanggung adalah kita. Kita tidak bisa menyalahkan jalur. Loh, saya kan dapat informasi yang salah. Itu tanggung jawab Anda, wahai manusia. Oleh karena itu, petikan yang bisa kita ambil dari ayat ini, hikmahnya adalah bagaimana kita bisa mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir, bahwa beliau itu sampai tiga kali mimpi. Dicetak, mimpi pertama, benar tidak dari Allah? Biasanya ini benar, tapi ini aneh. Maka beliau kemudian mengupayakan, di anumeneh, di cek lagi, di cek lagi, dan di cek lagi. Sesudah yakin, baru beliau mantap untuk melakukan. Nah, ini juga ada yang kedua, hikmah bagi kita. Laya Nabi Ibrahim, lewat mimpi saja, beliau mantap melakukannya. Kulau pajen kan, kadang diundang nyoto, dohil, diundang adhanuamangkat-makat. Ini kan di sini-sini dong. Nah, iya toh, lewat mimpi, itu kan maya kan mimpi, itu kan sesuatu yang tidak nyata. Kita itu diundang oleh Allah secara nyata. Diundang, ayo kita berkuluban, ayo kita bersedekah, itu undangan Allah. Ya ayuhalladina amanu angfiku, ini undangan Allah. Wahai orang yang beriman, infakkanlah. Itu diundang tenanan, buatan ngimpi, melek beripatih, kupingi cetokumu. Tapi sebagian kita, ya kadang buddek. Nah, menurut saya mungkin, kadang ini kan perlu bagi kita untuk menjadi sebuah motivasi. Kita diingatkan dengan ceritanya Nabi Ibrahim. Terus kemudian, sesudah Nabi Ibrahim meyakinkan diri, maka beliau menyampaikan kepada anaknya. Ya bunaya, wahai anakku tercinta, ini alfilmanam, sesungguhnya saya melihat dalam mimpiku. Jujur. Nah, memang itu informasi dari ngimpi, jujur. Apa adanya? Ini pelajaran bagi kita. Jangan karena kita malu. Wah, ini ngimpi, tidak bunafit, ini informasi, sumber informasi, tidak bunafit, lalu diumpet. Itu kalau dalam bahasa, hadis disebut, mudalis ya. Orang yang menyembunyikan, informasi karena malu. Wah, aku ketemu guru, saya ngerapati, jos. Akhirnya saya sembunyikan. Nah, enggak, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita. informasi benar, meskipun dari hal yang kadang tidak biasa, kita sampaikan apa adanya. Nah, ini bagaimana kita bisa jujur? Apa adanya? Artinya, Nabi Ibrahim itu punya sifat yang luar biasa. Bagaimana beliau diuji seperti itu, beliau menyampaikan kepada anaknya, ya disampaikan, Anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, dan saya yakin bahwa mimpi ini benar, saya diperintahkan untuk menyebelihmu. Maka, apa pendapatmu? Nah, ini juga para ulama membahasakan kepada kita begini. Perintah itu tidak perlu diberdebatkan, Bapak Ibu. Termasuk Nabi Ibrahim itu tidak ingin berdebat dan minta pendapat pada anak. Tapi, kalimat Fangdul Mada Tawak itu maksudnya adalah meyakinkan Nabi Ismail, kalau kita berpendapat Ismail, karena ini kan ulama ini sering berdebat mengenai siapa sih yang disembelih Ismail apa Ishak. Ismail apa Ishak. Kalau Imam Al-Qutubi menyebut bahwa yang disembelih itu Ishak. Imam Asawi dalam hasi Asawi beliau menunjukkan bahwa yang disembelih itu Ishak. Terus, Imam Jalaluddin Suyuti di tafsir Jalalain, beliau menyebutkan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Dan kita rata-rata berpendapat bahwa yang disembelih adalah Ismail. Karena itu perdebatan dengan orang Yahudi nanti. Termasuk orang Yahudi senang kita berpendapat dengan Ishak. makanya meskipun kata Imam Qutubi kaulnya lebih kuat yang Ishak kita memilih Ismail. Dan apa? Benullah jadi pembela tanda kutip orang Yahudi. Jadi secara ilmu sebenarnya kita memang dipertanyakan loh, soheh mana Ismail sama Ishak? Urutan ayat lebih cenderung disohehkan Ishak. Tapi kita lebih memilih Ismail karena kebetulan orang Yahudi memilih Ishak. Lalu mereka mengatakan eh siapa bilang Ismail yang disembelih? Ishak. Karena Ishak itu putra terbaik dari Ibrahim. Ismail itu kasta kedua maka Muhammad itu tidak pantas jadi Nabi. Waduh sudah begitu pahamnya yaudah kita pilih Ismail saja pilih kaul do'if tidak apa-apa lah. Pilih kaul yang lebih lemah dari yang lain menurut sebagian ulama. Jadi yang disembelih ini Nabi Ismail kemudian beliau mengatakan Ya abatif alma tu'mal wahai bapakku lakukan saja apa yang engkau perintahkan. Sekali lagi jangan dipahami secara letalik bahwa ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim mendiskusikan perintah dengan anaknya. Tidak. Sama sekali tidak. Ini pelajaran terhadap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu samikna wa atokna. Kalau memang itu benar dilakukan. Ini untuk menjelaskan kepada anaknya. dan untuk menegaskan kepada anaknya. Bukan untuk minta pendapat. Bukan untuk minta pendapat. Karena perintah Allah tidak usah. Sholat kok minta pendapat. Istriku kita sholat tidak ini. Menurut Anda bagaimana? Tidak usah. Kita capek. Demokrasi. Tidak bisa. kewajiban sholat. lakukan. Meskipun tanpa sepesetujuan siapapun. Bangun. Mau bagaimanapun lakukan perintah Allah. Tidak usah banyak tanya. Kan begitu. Dan Nabi Ibrahim bukan mengajari kita untuk berdiskusi perintah yang jelas. Tapi untuk menjelaskan kepada Nabi Ismail. Nah begitu. Seperti itu Nabi Ismail mengatakan satajituni insya'allahu minassobirin engkau akan mendapatiku wahai ayahku insya'allahu termasuk orang yang sabar. Ini pelajaran yang luar biasa Bapak Ibu dua-duanya diuji. Nabi Ismail diuji mau disembelih Nabi Ibrahim diuji sebagai penyembelih. Lebih berat mana ini? Yang disembelih apa yang nyembelih? Secara kejiwaan lebih berat yang nyembelih. Ya Bapak Ibu secara kejiwaan mungkin kita bayangkan disembelih kan sakit iya iya betul tapi yang nyembelih lebih sakit kenapa? Ini anak satu-satunya yang dikasihi waktu itu masih satu kan? Anak satu-satunya yang dikasihi lah pertanyaannya untuk kita semua karena kebetulan memang ini bulan tul hijah ya Sudahkah kita bergolban? Sudahkah kita bergolban? secara teks kita bergolban dengan sebagian harta yang kita miliki tetapi esensi dari korban adalah bagaimana kita itu menjadi jiwa-jiwa pengorban jadi bukan hanya bergolban sebagai simbol semata ya itu betul menurut aturan syariat kita menurut fikir kita memang begitu tapi mestinya pendekatannya kan bukan sekedar itu bukan sekedar itu bagaimana kita menjadi manusia yang mampu bergolban sembelihlah kebahilan kita sembelihlah kesombongan kita sembelihlah kepungahan kita karena sebagian kita diberikan oleh Allah anugerah dan kemudian kita menjadi korun-korun modern yang mengatakan prestasi yang saya dapat ini semuanya adalah min ilmi semua adalah karena usahaku karena kompetensiku karena kegigihanku itu dawuhnya bukan dawuh ya omongnya kok ketika ditanya dia jawab sembelihlah bapak ibu ini saya mendapati prestasi ini mendapati ini semua karena ilmu yang ada pada aku nah mesti sembelih itu kita alihkan seperti Nabiullah Sulaiman apa jawaban Nabi Sulaiman ketika mendapat prestasi yang luar biasa ini adalah anugerah dari Tuhanku bukan dengan pungah mengatakan ini adalah hasil prestasiku sombong kita sehebat apapun kita tidak pernah melampaui kehebatan umat masa lalu sehebat apapun ilmu kita sehebat apapun ilmu kita tidak pernah melampaui ilmunya Nabi Adam karena Nabi Adam itu disebutkan wa'allama adamal asma akullaha Allah mengajarkan asma semuanya sudah kita dihadapkan Nabi Adam tidak bisa ngomong apa-apa sepandai apapun kita maka momentum ini mestinya menjadikan kita ayolah sembelih kepungahan kita kesombongan intelektual kita kesombongan ibadah kita kesombongan atas apa yang kita miliki udahlah lepaskan kita yakin bahwa dengan ketundukan kita kepada Allah dengan ketawa Tuhan kita terhadap apa yang kita miliki maka justru Allah akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya sesuai dengan kehendak Allah inilah korban mestinya saya termasuk yang agak milis Bapak Ibu ketika orang korban itu justru gede-gedean sapi lu apaan ini anda nyembelih korban tapi anda menumbuhkan kesombongan di dalam hati anda bahwa yang anda lakukan itu benar tidak salah lebih bagus pakai yang besar tapi ketika besar itu dijadikan wasilah dijadikan jembatan oleh syaitan untuk menjatuhkan anda lalu buat apa anda dijunjung tinggi lalu dilepas syaitan itu luar biasa ternyata jadi Bapak Ibu filosofi yang ingin kita sampaikan Nabi Allah Ibrahim itu luar biasa beliau dengan ketunduan hati luar biasa dengan kendahan hati yang luar biasa makanya kembali ke ayat tadi wa'idib tala Ibrahim albuhu bi kalimat ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat dengan perintah dan larangan ya dalam konteks kita lah Bapak Ibu mungkin saya Panjengan punya ujian yang banyak perintah larangan Nabi Ibrahim itu semangatnya adalah fa'atammahun sempurnakan ujian ini lillahi ta'ala anda boleh punya orientasi duniawi tapi ingat orientasi duniawi itu kecil di sisi Allah Rasulullah sampaikan adunia dunubun dunia itu rendah kecil popularitas itu tidak ada apa-apanya kehebatan kita itu habis nanti pada saatnya iman-iman ketika diuji mari kita upayakan fa'atammahun kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakan semua ujian ini lillahi ta'ala ini perlu kita kuatkan pada diri kita siapapun kita apapun jabatan kita maka ketika kita diuji fa'atammahun nah baru Bapak Ibu Allah tegaskan kala inni ja'ilu kalinnasi imama Allah kemudian menyampaikan wahai Ibrahim karena engkau sudah menyelesaikan tugas-tugasmu dengan baik lillahi ta'ala maka engkau pantas disematkan gelal ja'ilu kalinnasi imama menjadi imam menjadi pemimpin untuk seluruh manusia jadi yang mengangkat Nabi Ibrahim jadi pimpinan itu Allah karena yang mengangkat Allah maka tidak ada batas tidak ada batas maka boleh kita diangkat oleh manusia tapi carilah pengangkatan yang dilakukan oleh Allah sempurnakan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita semua jangan kemudian lari dari ujian apapun yang kita hadapi harus kita jalani dengan sebaik-baiknya tapi sekali lagi semuanya adalah lillahi ta'ala jadilah jiwa pengorban yang pengorban itu lillahi ta'ala bukan karena yang lain Allah tidak akan ngambil dagingnya Allah tidak ngambil darahnya tidak itu yang ingin diterima oleh Allah walakin tetapi Allah akan mengambil ketakwaan Anda apapun bentuk pengorbanan Anda kita sebagai muslim ingin berkorban tapi kalau tidak punya uang jangan dipaksa korban perasaan iya korban perasaan sombong itu dikorbankan jadi korban perasaan justru bisa lebih tinggi nilainya karena apa perasaan-perasaan yang ada di dalam diri kita kadang membebani kita semua Bapak-Ibu hadirin hadirat mungkin demikian karena memang dibatasi waktu segera akan melanjutkan tugas saya kira ini yang bisa saya sampaikan semoga ada manfaatnya memberi motivasi kepada kita monggo kita akhir dengan doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina muhammad wa ala ari sayyidina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma terima kasih kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati